Mengelabui Satgas Kofis membelas sekolah di Medan gelar pembelajaran tatap muka pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Padahal wali kota Medan, Bobi Nasution, menegaskan sekolah tatap muka di kota Medan belum diperbolehkan. Hal ini merujuk pada angka kasus di Medan masih menunjukkan tren peningkatan. Sebuah sekolah swasta di Medan Sumatera Utara kedapatan melakukan pembelajaran tatap muka, namun para siswa terlihat tidak mengenakan baju seragam sekolah. Dikutip dari komos.com, tim gabungan Satgas Kofis membelas lantas menggelar razia setelah menerima laporan adanya pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut pada Kamis 26 Agustus 2021. Mereka kemudian memanggil pihak yayasan sekolah dan memberikan teguran atas kegiatan tersebut. Padahal sampai saat ini Pemkot Medan belum mengizinkan sekolah tatap muka digelar di tengah penerapan PPKM level 4. Sekolah swasta yang berlokasi di Jalan KM Yosudarso itu pun langsung diminta untuk mengakhiri proses belajar oleh petugas Satgas Kofis-19. Kepala Satgas Kofis-19 Kecamatan Medan Barat, Arief F. Lubis mengatakan razia ini dilakukan karena ada informasi masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah itu. Saat merazia sekolah itu, petugas kemudian memberi penjelasan bahwa sampai saat ini Pemkot Medan belum mengizinkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Sementara pihak yayasan sekolah yang dirazia kemudian menunjuk Rektor Universitas Dharma Wangsa Zama Kasyari untuk memberi klarifikasi. Diketawi sekolah ini masih satu lokasi dengan universitas yang tergabung dalam satu yayasan. Zama Kasyari menjelaskan pada saat razia hanya siswa kelas 10 yang datang ke sekolah. Dia mengatakan pihak yayasan terpaksa harus melaksanakan sekolah tatap muka atas permintaan para orang tua siswa. Para orang tua menginginkan anak-anak mereka sekolah tatap muka terutama untuk siswa baru agar bisa lebih mengenal lingkungan sekolah mereka. Dia mengaku pembelajaran tatap muka di sekolah baru dilaksanakan beberapa hari belakangan. Sebelumnya, seluruh proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Ya nanti ini kita lihat dulu, sekolah itu sudah siap belum. Sudah siap belum. Kalau kita belum menginstruksikan untuk tatap muka, kita lihat nanti siapa yang menginstruksikan mereka seperti itu. Nanti aku coba kita lihat, akan saya terus cek langsung di lapangan nanti. Sekolah, apakah kepala sekolahnya, atau dinas pendidikannya. Nah ini nanti yang perlu kita evaluasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!